Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tika, kenapa kamu nangis? Umi. Kalau kamu ada masalah, cerita aja sama Umi. Kamu sudah anggota keluarga kita kan? Dan Umi kan jadi mertua kamu sekarang. Makanya jangan sungkan-sungkan. Cerita sama Umi. A-A gak mau nerima saya sebagai istrinya, Umi. Kata A-Rehan. Pernikahan ini cuma di atas kertas aja. Udah kamu sabar ya. Nanti biar Umi aja yang bicara sama Rehan. Semua kan perlu proses. Apalagi kamu tuh gak boleh sedih. Karena kamu lagi hamil. Kasian bagi kamu. Iya, Umi. Ternyata Rehan bener-bener gak mau nerima Tika. Walaupun dia bersedia menikahi Tika. Kasian Tika. Mana sih dia? Kok gak dateng-dateng? Dinyo? Aku tuh udah nemuin kamu tau dari tadi. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Baik-baik beda ya sekarang. Sama tangan udah jadi nyonya Rehan ya. Kamu bisa aja ngeledeknya. Kamu cemburu ya? Ya, enggak sih. Karena kan itu tidak aku. Nah, aku tau. Kamu tuh cintanya cuma sama aku. Kalau sama Rehan kan kamu niatnya cuma pengen ngejebak dia. Cinta kamu kan cuma sama aku doang. Ya, enggak? Diyo. Aku hamil. Kamu harus nikahin aku sebelum gandungan aku membesar. Nikah. Ngaco kamu. Tunggu ini tau aku pengangguran. Kamu kira nikah itu gak perlu biaya? Hah? Iya, aku tau tapi gimana? Gugurin aja kandungan kamu. Tiga ya kamu ngomong kayak gitu. Ini tuh anak kamu. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Tapi mana buktinya? Kalau kita nikah. Kamu mau makan apa? Hah? Emang kamu kira pake cintanya cukup? Kamu mikir dong. Tapi aku bener-bener gak mau gini. Oh iya. Aku ada ide. Ibu kamu itu deketkan sama Umi Marwah. Nah, gimana kalau kamu minta sama Ibu kamu sakit-sakitannya? Untuk titipin kamu ke rumah Ibu Marwah. Nah, di rumah Ibu Marwah kamu bisa keruk semua hartanya. Dan setelah harta itu berkumpul, Barulah kita nikah. Gimana? Oh iya. By the way, Kamu nikah sama Rehan gak pake hati kan? Oh iya. By the way, Kamu udah dapet apa aja nih dari keluarga Rehan? Nih. Ini uang khas angkau pernikahan aku sama Rehan. Rehan tuh gak peduli sama uang gini. Jadi aku ambil aja semuanya. Tapi kamu inget, Jangan dihabis-habisin ya. Ini tuh buat modal kita seperti rencana awal kita. Kamu ini paling bisa dianggain ya, Nen. Aku tuh makin cinta loh sama kamu. Udah cantik, pinter lagi. Kamu bisa aja. Oh iya. Aku ada ide. Biar kita bisa terus bareng-bareng. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Tika. Kamu apa-apaan? Baru nikah udah bawa-bawa lagi. Aba, maaf. Saya Dion. Adiknya Kak Tika. Adiknya Kak Tika. Eh, kita capek. Aba, Umi. Dion ini baru aja pindah ke Jakarta. Dan, Kalau boleh. Aku mau minta izin supaya Dion tinggal di sini. Ya tapi, Itu juga kalau boleh. Kalau gak ngerepotin. Waduh. Kamu satu mulut lagi harus kasih makan. Tapi gak apalah. Yang penting dekat-dekat terus. Ya. Ya, ya, ya. Balah, balah. Balah, balah, balah. Kamu pake kamar yang Kemarin kamu tempatin aja tuh. Beneran boleh, Bah. Terima kasih banget ya, Bah. Makasih, Umi. Abah, Umi. Makasih ya. Ternyata bener ya, kata Kak Tika. Kalau Abah sama Umi ini Bener-bener orang baik. Makasih banget ya, Bah. Umi. Ya udah. Aku antar ke kamar. Permisi. Terima kasih, Bah. Bukan. Akhirnya kita bisa bareng-bareng lagi berdua. Hebat, Kak. Ini dia. Aku... Eh. Miss you so much. Tapi nanti kalau ketahuan sama yang lain gimana? Kadang liat kok. Tenang aja. Udah ini waktunya waktu kita berdua. Kayaknya ada orang tuh. Asma. Kenalin ini adik aku, Dion. Halo, Asma. Dion. Masa sih adiknya. Diliat dari muka. Usianya juga kayak sama atau bahkan lebih tua cowoknya. Lagian tadi aku denger dia ketawa-ketawa. Kayak mesra gitu. Ini orang makin mencurigakan. Sementara, Dion bakal tinggal di sini. Soalnya dia mau kerja di Jakarta. Siapa sih itu ganggu aja? Itu Asma. Lain kali kita harus lebih hati-hati. Yaudah. Sekarang. Ada yang liatkan. Kan kita bisa ke perusahaan di sini. Bisa berdua-dua. Tika, Dion. Kita makan malam bersama ya. Iya, Umi. Yuk, buruan. Soalnya udah pada nunggu tuh. Umi, aku nyusul ya. Aku pengen ke toilet dulu sebentar. Yaudah, gak apa-apa. Buruan ya. Ayo, Umi. Nah, mumpung yang lain-lain pada maafkan. Ini kesempatan gue beraksi. Sub indo by broth3rmax 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 Apa sih Abah, jangan terlihat. Lihat, lihat. Duit apa ada yang ngambil? Hah? Duit apa ada yang ngambil? Duit apa? Asma nggak tahu apa-apa. Di rumah ini suka aneh-aneh, lakuannya cuma kamu. Ayo balikin, balikin. Ya Allah, Abah jangan duduk sembarangan. Asma nggak ngambil duit Abah demi Abah. Ya Allah. Balikin dong cepat. Abah, Asma nggak ngambil duit Abah. Demi Allah, kalau Abah nggak percaya gelada kamar Asma boleh tuh? Oh boleh, boleh, boleh. Ayo. Kamu taruh di mana duit? Taruh di mana? Ya mana Asma tahu lah. Bahkan Asma bilang, Asma bukan ngambil uang Abah. Ah, ngomong aja kamu. Percaya banget sih Abah. Jadi menurut kamu yang pantas dicurigain siapa? Loh, kan ada orang lain di rumah ini. Ada Dion, ada Tika. Kenapa mereka nggak dicurigain? Kenapa Asma? Nggak, nggak mungkin. Ini duit. Nggak mungkin Abah nggak mungkin. Bukan Asma yang ngambil. Umi. Demi Allah, Umi. Bukan Asma yang curi uang Abah. Yang lain kemana? Yang lain mana? Hah? Demi Allah, bukan Asma yang ngambil Abah. Ini apa? Kenyataannya ini apa? Abah! Wih, Asma nggak ngambil uang Abah. Abah! 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 Ikut Abah, ikut Abah. Abah! Tadi ikut Abah! 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 Jangan bakat siap Abah! Abah nggak mau. Mau, mau, mau. Nggak ada yang nggak mau. Nggak ada yang nggak mau. Nggak. Nggak. Malam ini kamu tidur di luar ya. Ya. Abah, Asma nggak mau tidur di sini. Asma takut ada penjahat. Penjahat? Takut dengan penjahat. Baru sekarang dengar kayak begitu ya. Astagfirullahalazim Abah. Masa anaknya sendiri dibilang penjahat? Alah, Umi selalu belain nasi Asma. Udah tahu anak-anak yang bujirkan. Anak-anak yang salah. Apalagi kamu? Si Asma sama Umi dihukum sama Abah. Padahal kan yang ngambil uangnya kamu. Emangnya enak dihukum sama Abah? Ini semua kira-kira ide kamu yang cemerlang. Cukup. Cukup. Bentar banget sih. Kamu juga agun harus membagikan uang curian itu di tempatnya Asma. Jadi aku nggak dicurigain. Bentar banget ya anak. Siapa sih? Iya dong. Udah udah yang lain-lain masuk. Ngapain di sini? Kalau nggak masuk, apa suruh tidur di luar juga nih? Umi masuk. Enggak. Umi mau di sini aja namun Asma. Boleh, boleh. Umi mau begitu. Jangan masuk. Jangan ada yang kasih minum. Jangan ada yang kasih makan. Umi tidur di sini. Masuk. Masuk, di sini. Masuk. Umi, Asma... Afifah? Umi, Asma, masuk ke dalam yuk Jangan, Afifah Nanti apa marah kalau kita masuk? Enggak, Umi Aku udah izin kok sama Abah Udah kalian masuk aja ya ke dalam Lagian juga kan kalian belum sarapan Dan pasti kedinginan kan dari semalam Ya udah Yuk, Asma, kita masuk Mas Rehan Afifah Kamu dari mana aja? Kok semalam gak pulang? Aku semalam tidur di cafe Afifah Sekarang aku gak betah di rumah ini Aku gak cinta sama perempuan yang tidur di kamar aku Jadi sekarang aku juga pulang Cuma buat ngambil baju Abis itu aku mau balik lagi ke cafe Mas Rehan Kalau kamu pergi dari rumah Aku takut kamu terjerumus lagi Sama pergaluan kamu yang dulu Bukan cuma aku yang sedih Tapi Umi Lagian juga nanti kalau kamu sakit Siapa yang merhatiin kamu Ih, apa-apaan sih itu cewek Berani-beraninya pegang-pegang suami aku Lihat aja Aku akan bikin Abah marah sama mereka Kenapa nangis? Enggak 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 apa-apa kok Enggak apa-apa Aku nangis Cerita aja ada apa Eh, cerita ada apa Bahkan udah janji mau jagain kamu Makanya kalau gak cerita Malah jadi apa-apa nanti Ada apa Aku tuh gak kuat Abah ngeliat semua ini Arehan itu bilangnya kemarin Gak pulangkan sama aku Ternyata Dia itu pacaran sama Sama siapa Sama siapa Jangan pegang-pegangan Udah tau Rehan udah jadi bininya orang Pagi-pagi udah pegang-pegangan Udah ada aja Nasar perempuan gak punya harga diri Ampun Abah ampun Abah ampun Abah abah Stop Udah abah Udah Jangan keksatnya gitu Ngapain kamu belain dia Ada-ada aja kamu Abah jangan duduk Enggak Enggak Rehan baru pulang dari cafe Afifa kebetulan ada di depan Udah gitu aja Alah gitu aja Bagaimana kamu pikir abah Nggak tau Kamu tuh dasar Kamu buah ya Abah itu buahnya darat Bukan Rehan Kamu ya komodo Ini gak lucu Ya udah ini lepasin ambil Ya Allah abah Abah Ini gara-gara kamu Tau gak Abah Demi Allah Abah aku gak ada apa-apa Sama mas Rehan Abah-abah Jangan salah paham Percaya sama kamu Bagaimana percaya sama kamu Abah udah tau Buktinya begitu Lagi pegang-pegangan Percaya Abah yang percaya Udah ada kamu disini Jangan Abah 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 lepasin aktifah Abah Lepasin aktifah Astagfirullahalazim Ada apa lagi sini Istri durhaka Sama anak durhaka Selingkuh Enggak uli Eh Lo nyakitin kakak Baru aja lo nikahin dia Lo selingkuhin lagi Kenapaan sih Lo siapa Maksudnya gue campur ya Eh Dia tuh kakak gue Dan gue gak rela Lihat kakak gue disakitin Bodo amat Udah 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 Rehan sudah Udah Udah Rehan Berhenti 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 Gak asik-asiknya malah berhenti Eh Gak sang lu Abah Kok bisa sih punya pikiran seperti itu Gue gimana Astagfirullahalazim Orang mereka berantem sendiri Gak ada yang nyuruh Buk-buk-buk Emang begitu Gak ada 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 Ini semua salah Umi Umi ngedidiknya gak bener Udah lah Pusing kalo ngurusin Umi Dua baik Abah ngurusin dulu nih Abah mau hukum Apipah Istri yang selingkuh Atau kenapa Selingkuh Gampang banget Selingkuh Tafalazim Abah mau bawa Sini kamu Abah itu Afifah mau dibawa kemana lagi Abah Rehan Kamu sekarang ini udah berbeda Kamu udah jadi suami Udah punya tanggung jawab Kamu harus jadi contoh Buat istri kamu Sebaiknya Kamu didik istri kamu Supaya jadi istri yang soleh Karena nanti Kamu akan diminta Pertanggung jawabannya Di akhirat Umi Rehan menikah karena permintaan Umi Bukan karena Rehan mencintai perempuan itu Umi mengerti kan Iya Tapi cobalah untuk mencintai dia Demi Umi Rehan coba Rehan Abah Abah tolong abah Jangan kurung aku disini Abah Abah Marin Biar tau rasa kamu Biar kapok sekalian Nih liat Nih liat Abah Apa itu Abah Abah tau Kamu takut sama kecoa Makanya kamu abah kurung disini Nih 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 Jangan Jangan abah Nggak mau Nggak mau Makan Makan Nggak mau Abah Abah Jangan abah Makan biar kamu kapok Jangan Abah Aku nggak mau Aku takut abah Makan ini makan Abah Nggak mau Nih Nih Bapak Makan ini makan Penjian Tidak Penjian Penjian Makan ini Menjian tapi kakaknya selalu bahagia. Aku itu gak minta macem-macem sama A'a. Aku cuma minta A'a terima aku apa adanya dan perlakukan aku sebagai seorang istri. A'a kenapa sih A'a jijis sama aku? Kalau dari cara memandangnya kayaknya si Tika beneran mulai jatuh cinta sama si Rehan. Wah gawat nih. Maaf. Aku cuma butuh waktu. Aku harap kamu ngerti. Gue tinggal dulu ya. A'amu mana? Aku harus ke cafe lagi. Assalamualaikum. Aku tuh MOMSiquer formulasi ayat. ayat. Aku cuma tak cukup olmay. Aku datang ngelog laidim saving diri, Tolong aja, aku itu kan cuma cinta sama kamu. Yaudah yuk! Wah, kayaknya ada yang aneh deh. Mereka bilang mereka kakak adek, tapi kok kayak orang pacaran ya? Gue sama Rehan sih kakak adek, cuman gak pernah tuh mesra-mesra kayak gitu. Hmm, curigakan. Eh, tingkat-tingkat! Abah? Abah kangen. Wih, Abah genit deh. Kemarin aja gak mau tanggung jawab tes kehamilan aku. Walaupun gani kau sama Abah kan? Semua kebutuhan kamu, Abah yang tanggung. Tenang ada. Kita ngobrol. Kenapa, Abah? Kenapa, Abah? Kenapa-apa? Abah? Apa? Apa? tolong am datang None Rehat. Afifah? Umi. Afifah. Umi tahu kalau kamu bersedih karena memang sulit untuk hidup rumah tangga sama Abah. Tapi kamu harus sabar dan tegar. Insya Allah kalau kita bersabar dan mendoakan Abah agar suatu saat gelap bisa berubah seperti suami yang kita idam-idamkan. Kamu harus percaya pada kekuatan doa. Afifah, udah jangan bersedih. Kamu harus kuat ya. Kamu harus kuat. Tika? Aduh. Ini nenek-nenek pasti ngeliat aku baru keluar dari kamar Abah. Kamu best ngapain keluar dari kamar Abah? Abah itu kan sudah mertua kamu. Tuh kan bener ngeliat. Sebenarnya aku yang harusnya minta maaf Umi. Sebenarnya ini bukan salah Katika. Jadi saya yang memaksa Katika untuk cari tahu sama Abah apakah ada pekerjaan untuk saya Umi. Karena kalau saya tinggal di sini tanpa ada kerjaan saya merasa menjadi beban Umi. Iya Umi. Aku mohon Umi jangan ada curiga sama aku. Aku itu gak ada maksud apa-apa Mi sama Abah. Tapi kalau emang Umi takut aku berbuat macam-macam di rumah ini. Lebih baik aku ajakin Arehan untuk ngontrak rumah aja di luar sini. Aku gak mau dianggap jadi perusahaan rumah tangga orang. Maafin Umi ya. Umi salah. Sudah curiga sama kalian. Nah, Umi pergi dulu ya. Ayo Umi. Sebelumnya ini cewek minta Abah dan A'ak tanggung jawab. Terus sekarang dia masuk ke kamar Abah lagi. Tadi mesra-mesraan sama adiknya sendiri. Wah, ini cewek bener-bener gak beres. Gue harus ceritahu tentang dia. Eh, kamu tuh udah gila ya? Pakai main gila sama Abah segala. Kamu tahu ya, tadi tuh aku belain kamu depan Umi. Tapi Umi gak curiga. Dan aku sebagai cowok kamu, gak rela kalau seandainya kamu deket sama cowok lain di rumah ini. Kamu tuh jangan marah-marah dulu. Aku tadi ngerayu Abah buat ngedapetin ini. Nih, simpanan perhiasan istrinya buat aku. Ini kan demi anak kita. Ah, bener banget ya kamu ya. Oh, kurang ajar kalian ya. Jadi selama ini kalian berdua buangin keluarga gue. Dan lo juga tika lo buangin kakak gue sampe-sampai lo minta nikah sama kakak gue. Padahal itu bukan anak dia. Kediasat kurang ajar. Asal aja kalian, gue bakal beberin ke semuanya kalau kalian pembohong. Eh, Asma. Minjian. Asma. 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 Asma, dengerin gue, Asma. 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 Asma tunggu. Asma, kamu harus dengerin dulu penjelasan kita berdua. Iya, Asma. Kamu dengerin kita dulu ya. Gak ada lagi yang perlu dijelasin. Gue denger sendiri. Mana lagi Umi sama Abah? Umi! Asma, jangan, Asma. Gue harus kasih tau A.A. Biar A.A. langsung cerain perempuan itu. Awas lo ya. Kalian berdua bakalan gue laporin ke polisi. Gawat. Asma, tunggu! Asma! 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 Semua bisa dibicarain baik-baik! Asma! 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 Nah, kalau seandainya Asma lapor ke polisi, semua rencana kita akan hancur. Dan kita bisa masuk penjara. Neng Asma! Neng! Neng Asma! Neng! Ya Allah Neng! Neng Asma! Neng tolong! Tolong! Neng bangun Neng! Neng! John, kita harus pastiin kalau si Asma itu gak selamat, jadi dia gak bakalan muka mutut. Asma! Tolong! Tolong! Neng bangun Neng! Neng Tika! Tolong! Tolong Neng Asma! Tolong! Ayo bawa! Kita harus bangun rumah sakit! Ayo! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Cepet! Cepet bawa! Ya Allah! Benz! Ini saat yang tepat buat kita nyangkirin si Asma. Muruan sebelum keluarga dia datang. Iya biar aku beresin. Cepetan! 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 Asma! Asma ya Allah! Cepetan! 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 Iya Umi! Asma ini jadi korban tabrak lari! Untung aja! Tadi ada aku sama Dion yang lihat, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Iya Umi! Ini... Ini karma ini. Kau ngelawan melulusi sama ambah. Kayak sekarang juga. Ambah lagi meeting nih. Ambah korban yang buat dia-bia. Eh... Gini lagi. Asma! Umi ada disini nak. Kau bisa denger Umi kan? Ah... Alhamdulillah. Asma kamu sadar. Alhamdulillah. Asma udah sadar. Dia pasti bakal bongkar rahasia aku sama Dion. Ini gawat. Aku harus segera kabur. Kenapa? Kenapa gue gak bisa ngomong? Asma... Kamu mau ngomong apa nak? Hah? Apa gue lumpuh? Kenapa gue gak bisa gerakin badan gue juga? Ya Allah. Kenapa Asma gak bisa ngomong? Tapi mulutnya bergerak. Dok. Anak saya kenapa dok? Kenapa dia gak bisa ngomong? Tolong dok. Ada apa dengan anak saya dok? Ibu yang tenang. Jangan panik. Saya minta semuanya juga untuk tenang. Saya akan periksa anak ibu. Tapi saya minta semuanya untuk keluar dulu dalam ruangan ini. Biar saya bisa memeriksa ribu selamat. Aduh.. 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 Makanya saat ini dia belum bisa bicara. Itu karena karma itu. Karena karena karma. Dia kan kebanyakan ngelawan. Maksudnya banyak ngomong. Jadi sekarang gak bisa ngomong. Karena karma jadi begitu. Abah. Kenapa sih Abah bisa ngomong seperti itu? Asma itu kan anak kita dah. Seharusnya kita mendoakan yang baik-baik saja untuk dia. Iya. Abah sih bukan nyumpahin. Bukan. Tapi kenyataannya kan memang begitu. Apalagi namanya kalau bukan karena karma. Mudah-mudahan saja keadaannya sementara. Asalkan dia memiliki motivasi yang kuat untuk sembuh. Insya Allah keadaannya akan berangsur kulis seperti seri gagal. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah. Tidak. 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 Jangan berfikir buat ngebales gue. Sebelum lo bales dendam, gue udah lebih dulu. Umi. Umi. Umi dan Abah kan emang banyak pekerjaan. Gimana kalau selama asma diraut di rumah sakit, biar Tika aja yang jagain. Benar Umi, hitung-hitung sekalian kita membalas jasa Umi dan Abah yang udah baik banget sama kita Aku juga mau kok jagain asma disini, bantu-bantu Tika Umi, jangan tinggalin aku sama mereka, mereka penjahat Umi, aku bisa mati kalau ditinggal sama mereka Ya, kamu memang baik hati Tika, Abah sama Umi, beruntung Tika dari sini Terima kasih Tika Dion, tapi Umi mau tinggal disini aja, jagain asma Karena pada saat ini asma sangat membutuhkan Umi Dan buat Umi, asmalah yang paling utama sekarang Terima kasih Tuhan Waalaikumsalam, Tate 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 Asma belum bisa ngomong? Iya Tapi udah banyak kemajuan kok Kalian gak usah khawatir Asma pasti sembuh Amin Amin Mbok, nanti pijetin asma ya Terus kakinya digerak-gerakin supaya ototnya tuh gak kaku Tapi dia cepet pulih Baik Umi Umi, biar kami aja yang ngerawat asma Kalau Mbok Darsi kan udah sibuk dengan urusan rumah Kalau aku kan gak sibuk ngapa-ngapain Terima kasih Tika Dion Kalian udah begitu baik nolongin asma di rumah sakit Sekarang mau bantuin asma lagi Gak apa-apa Umi Ini kan gak seberapa kalau dibandingkan dengan kebaikan keluarga Umi Perempuan ini benar-benar ular Baik di depan semua orang Tapi diam-diam menggigit Lebih baik sekarang asma biar Tika yang urus ya Umi Umi istirahat aja Gua harus bisa mengeruk semua harta di rumah ini Sebelum asma sembuh Biar dia gak bisa bongkar rahasia gua Terima kasih telah menonton! Biar utusan Tiba-tiba Terima kasih Tignon Jangan sampai disini Tiga sekadar Pergi Tiga sekadar Cuma Tiga sekadar Tiga sekadar Ketika awet nd shelves Tigaė Tiga sekadar Kalau membel asma gitu Tiga sekadar Tiga unquote Tiga es Tiga Umi! 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 Ada apaan? Gini Umi, Rehan barusan mergokin Dion lagi nyolong perhiasan Umi. Jadi selama ini yang nyolong di rumah ini bukan Asma Umi. Tapi Dion, kita perlu bawa dia ke kantor polisi. Jadi Dion yang udah fitnah gue. Dasar bodoh. Kenapa bisa ketahuan sih? Bisa keracau semua rencana kita. Iya, biar dia kapok di penjara. Rehan, Rehan aku mohon. Tolong, tolong jangan bawa Dion ke kantor polisi. Soalnya Dion itu adik aku satu-satunya, keluarga aku satu-satunya saat ini. Aku mohon tolong jangan dibawa ke kantor polisi ya. Tika, tapi ini masalah serius. Kita harus selesai ini di kantor polisi. Kalau Dion di penjara, dia pasti ngoceh. Buka mulut kalau aku juga terlibat. Enggak, itu gak boleh terjadi. Mbak, Mbak mohon Mbak. Tolong, tolong Dion jangan di penjara. Jangan dilaporin ke polisi. Karena kalau Dion di penjara, lebih baik aku juga ikut di penjara. Ini kan si Tika ini lagi hamil, ya kan? Nah, kalau misalnya dibawa ke kantor polisi adiknya, nanti dia stres. Pengaruh loh terhadap itu, apa namanya, janinnya. Kasihan itu sama dia. Gimana kamu? Kamu kan suaminya? Ya Rehan, sebaiknya Dion gak usah dibawa ke kantor polisi. Kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Terserah Ungi sama Abah. Tapi yang jelas, Rehan gak mau tinggal satu atap sama pencuri. Pak Badun, bawa dia keluarin rumah ini. Baik, kamu pergi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tangan Maghrib. Kita sholat berjamaah, ya. Ini, Hana ikut sholat di sini juga, ya. Iya, sayang. Eh, Hana Boya Sejadah. Makasih. Bismillah. Allahuakbar. Allahuakbar. Ya Allah. Tiada kesembuhan, kecuali hanya milikmu, ya Allah. Karenanya, alhamdulillah. Engkatlah segala penyakit dalam tutup asli. Sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah. Sembuhkanlah hamba. Karena hamba harus melindungi keluarga ini dari tiga. Selama ini hamba selalu menyusahkan. Sekarang hamba ingin melindungi mereka, ya Allah. Berlahan jiwaku. Kau matahariku. Umi. Alhamdulillah, Umi. Tia Asma bisa bergerak. Alhamdulillah, sayang. Ya Allah. Ya Allah. Ini kajaiban dari Allah, sayang. Mati kami. Kami dapat kesalahan. Alhamdulillah. Ya Allah, sayang. Asma. Ya Allah, sayang. Ya. Ya. Ah. Umi harus kasih tau yang lain, kalau Asma udah mulai sembuh. Ah, ada Asma udah mulai sembuh, ah! Ah! Ayo, ah! Asma, kamu udah besok ngomong? Coba kamu ngomong, kakak apa yang denger? Didika... Iya? Bapak... Bapak... Jangan... Di... Di... Mohon... Itu... Bukan... Ada... Apa... Tari koka... Tari kakaati... Di-kaka kata... Darbiy emergency... Tekan'S bu... Benar, ya. Dion itu pacar kamu bagi adik kamu. Dion itu adik aku. Aku nggak tahu kenapa Asma ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu. Masaknya lalasin. Jawab, aku jujur. Siapa ayah dari bayi itu? Jawab! Aku udah jawab jujur, tapi ayah nggak percaya. Siapa? Siapa? Jangan begitu sama istri kamu. Dia kan lagi amil. Jangan kasar. Asma itu kan baru sembuh. Kiranya masih putih, jadi masih ngaur. Eh Asma, ngomong masih kebelet kayak begitu. Udah mau menghasut. Ada-ada aja kamu, Ah. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi, Ah. Supaya kamu tuh percaya sama aku. Kenapa jadi bisa begini sih? Aku mau kita pisar aja. Sampai bayi itu lahir. Aku mau bayi itu dites deh, biar jelas sama bapaknya. Aku mau, aku mau bayi itu deh, siapa, yang mana dia dan dia bebaik. Aku makan berapa, ah. Aku nggak sih. Aku mau bayi itu. Aku mau kenapa. Aku mau bayi itu. Aku mau bayi itu. Aku mau bayi. Aku mau bayi. Aku aku pengen kekau. Aku wat buah. Terima kasih telah menonton!